Intro Perkenalkan nama saya Gerardian Valerio Prananda Bersama rekan saya Nathan Jedana Pada kali ini kita akan melakukan wawancara di Hotel Aston Kemayoran Untuk membantuki tugas pariwisata berkelanjutan dari Pak Meitolo Hulu Bagaimana Aston Kemayoran mengulai kesejahteraan karyawan untuk memastikan patrik berkelanjutan dan cerakkan dalam operasi seharian? Oke, untuk karyawan itu tentunya kami akan melakukan satu yaitu melengkapi mereka dengan training Selalu akan akan kekirin itu terus berkembang juga sesuai dengan kebutuhan Karena local itu juga cukup dinamis jadi kan berkembang lebih nanti bisa jadi yang namanya standar operasi baru itu bisa berubah karena sesuai dengan kebutuhan itu Terus itu untuk pelatihan karyawan Begitu juga kita untuk karyawan itu selalu kita menerapkan apa yang sudah menjadi undang-undang Jadi kita mengikuti peraturan pemerintah sesuai dengan undang-undang Nah misalkan terus ada peci ya Maksudnya itu kita ikuti, kita compliance Terus itu ya Terus untuk karyawan juga supaya karyawan itu betah bekerja kan berkelanjutan nih berkelanjutannya Supaya karyawan itu merasa betah, tidak cuma betah sih ada sense of belonging juga terhadap hotel Jadi mulai yang kita menuju dengan enak gitu ya Nah itu juga kita ada yang namanya program kesejahteraan karyawan juga ada Itu juga ada lagi OD, lagi apa namanya asuansi Itu kita bermain terbesar Apa tangannya sebesar dalam penerapan strategi keberlanjutan di hotel? Tantangan terbesarnya ya Tantangan terbesar untuk menurunkan strategi Nah ini tentunya yaitu Inflasi ya Inflasi dari harga-harga itu kan naik tuh Nah itu kan kita juga Sebisa mungkin kita juga harus menekan biaya Nah sebisa mungkin kita juga tidak boleh boncos gitu kan Nah jadi kita ada setiap itu harus ada yang namanya ide-ide bagaimana caranya Membuat hotel berjalan dengan cara yang emisien Tapi tanpa mengurangi kuantasi dari program kesejahteraan krisis Apa kerencangan jangka panjang kerja untuk menurunkan pariwisata seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah Nah kita tidak ada apa Nah itu pasti kamu akan datang Setelah kamu datang ya tinggal kita Men-service mereka Melayani mereka Biarkan mereka menikmati Apa yang ada di tempat Karena ini jatuhkan saat luas Nah kami dalam hal ini kan sebagai operator Ya we have to give Our best service With Indonesian staff Termasuk makanannya Di kita Itu untuk breakfast Itu aneka maka Aneka ragam Itu masyarakat Indonesia Tapi yang standar kita masyarakat juga perlu saja Apakah anda menggunakan bahan organik dan bahan lokal Jika ya bagaimana hal itu berkontribasi terhadap para wisata keperlanjutan Kita ada kita Habis 80% pakai bahan yang lokal 50% organik Organik yang lebih spesifik Tidak soal organik Tapi intinya bahan lokal Nah kaitan bahan lokal ini Untuk industri pariwisata tersebutnya Sangat besar Ketika kita bikin bahan lokal Jadi para petani kita Pasti itu produknya diberikan Ada profit Ada peninggungan Ada peninggungan Ada peninggungan Ada peninggungan Ya pasti Akan juga tumbuh Di wilayah-wilayah itu Misalkan market wisata Pajatnya jual market Khusus ya Satu tempat Ibarat disitu Ada Bukul-bukulnya Saya inginkan lain-lain Orang wisata Saya inginkan Apakah tangan terbesar Yang Anda hadapi dalam implementasi Kalau wisata Kebelanjutan di bidang Kulineri Dan bagaimana Cara mengalami Kalau tantangan Pasti kaitannya Dengan Budaya Atau kebiasaan Masyarakat Nah Harusnya Ini harapan saya ya Jadi ketika siapapun yang datang ke Indonesia Kita harus benar-benar komputer Memperkenalkan Produk Indonesia 100% Orang Jerman Indonesia Orang Jepang Indonesia Kasih Indonesian food Indonesian production Yang diput Itu The best Banyak sekali Ya kan Kita punya berapa pulau Punya berapa Budaya Kalau dikumpulin Itu luar biasa Dan itu akan jadi Dia tarik wisatanya Kalau Kalau orang Italia Dan sebagainya Itu udah biasa Di sana Ya kan Jadi kenalkan dengan Perak-perak kita Menurut anda Bagaimana Perak sektor kuliner Dalam jatuh Para wisata Kedatuan Dapat Kembalan Di masa depan Khusus Di kota besar Seperti yang Nah Ini kaitannya Tadi kita sudah bikin Produk-produk pengumulan Ya Produk kerja Seperti rendah kemudian Kita bikin Kita packaging Industri Apa namanya Food industry Yang harus Menunjang Bagaimana Pasok Di packaging Bari ke Amerika Lari kemana-kemana kan Itu tantangan Itu adalah Kolaborasi Antara Food industry-nya Dengan Seperti yang Real pariwisatanya Jadi Ditorong nanti Ke Kota kita itu Sudah punya Produk oke Tapi caranya Supaya Bisa mendunia Apa namanya Ada Kameran Kameran Warisata Yang khusus Twinet Bayangin aja Udah Salah pangan Belah bakal penuh Ya kan Dari Papua Papeda Bayangin Untuk semua orang Wah Kakum orang-orang Setelah itu Baru masuk ke packaging Apakah Ada Kebicaraan khusus Yang diterapkan Untuk Meningkatkan Kesadaran karyawan Terkait Isu lingkungan Banyak Perusahaan Organisasi Yang Masing-masing Memiliki Kiat-kiat Ataupun Cara-cara Bagaimana Mereka Meningkatkan Kesadaran Baik Untuk Kita sendiri Itu Antara lainnya Pertama mungkin ada Training dan Education Kayak mana Perusahaan itu Memberikan pelatihan-pelatihan Jam-jam Training Pada semua karyawan Kemudian Ada lagi yang namanya Environmental Forsythe Misalnya Gimana Perusahaan itu Memiliki Kebijakan Yang jelas Mengenai Kebijakan Lalu Ada lagi Yang namanya Dream Team Dream Team Itu Yang mana Itu Perusahaan Membentuk Tim Yang fokus Untuk Bekerja dalam Dalam Perawatan digunan Lalu Setelah Kita Memberikan Kebijakan Soal Environment Penelan Polisi Itu Kita Melakukan Monitoring Monitoring Dan kita Ada evaluasinya Jadi kita Lakukan Pengantauan Secara 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 Terus-menerus Lalu kita lakukan evaluasi Apakah ada yang kurang Menggunakan Cara-cara untuk penanganan Isu Hikmatnya Tentu tidak Tentu tidak Tentu cukup Lalu apakah solusinya kita Kita berikan Apa Langkah-langkah Yang diambil Oleh hotel Untuk mendorong Karyawan Berpartisipasi dalam Inisiatif Tinggungan dan Sosial Langkah-langkahnya Ya mungkin Salah satu dengan Cara Mengkomunikasikan Kita mengkomunikasikan Tentang edukasi Dan juga pelatihan Jadi Sudah sampaikan kepada Seluruh EWOI Seluruh-seluruh Staff A, B, C, D nya Step-step yang Gimana Kita komunikasikan Apakah itu ada Progresnya Apakah itu ada Resultnya Kemudian Kita lakukan Penggiatan bersama Misalnya Sebagai Ini Kita Apa namanya Kita 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 Apa yang Perlu Dijaga Dari Bagaimana Hotel Memastikan Bahwa para karyawan Memahami Pentingnya Keberlanjutan Dalam Pariwisata Oke Yang pertama Kita 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 Buat Seberal Kita Sampai Disi Semua Semua Teklunan Semua 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 Semuanya Semua Selamat Tapi itu akan kita pilih masing-masing Kemudian kita lakukan lagi Pelatihan routine terkait Sosialisasi nilai dari si Perusahaan itu Jadi kita menyenangkan pelatihan Sekian dari Video wawancara kami Bersama HRD CM dan Executive Chef Di Hotel Aswan Kemayoran Mohon maaf jika ada Kesalahan atau Kekurangan yang ada di dalam video ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.